CCR20416G2S Plus ini merupakan salah satu produk terbaru dari Mikrotik yang memiliki spesifikasi hardware itu cukup tinggi dimana perangkat ini menggunakan platform baru yaitu ARM dengan dibekali CPU 4 core dan kecepatan masing-masing corenya itu 1,7GHz nah berbeda dari CCR yang seri-seri lain dimana biasanya perangkat-perangkat CCR seri lain itu memiliki jumlah core yang lebih banyak tapi walaupun CCR204 ini jumlah corenya hanya 4 kecepatan dari single corenya itu jauh lebih tinggi daripada seri-seri CCR yang lain nah perbedaan dari kecepatan single corenya ini nanti akan terasa apabila nanti kita menggunakan beberapa fitur yang dia masih menggunakan single core seperti misalnya nanti itu ada simple cue atau mungkin nanti kita mengimplementasikan routing perangkat CCR20416G2S Plus ini itu sudah dilengkapi dengan RAM sebesar 4GB onboard dan juga memori internal sebesar 128MB nah sebenarnya jumlah dari memori internalnya ini itu sudah mencukupi apabila yang kita butuhkan itu hanya fungsi-fungsi dasar dari sebuah router tapi nanti apabila disini kita membutuhkan servis-servis lain yang perlu diaktifkan misalnya kita perlu mengaktifkan proxy atau mungkin nanti kita perlu mengaktifkan the dude itu disini kita bisa menambahkan memori lagi dengan menggunakan flash disk atau hard disk eksternal itu dengan memanfaatkan port USB 3.0 dengan tipe A yang sudah tersedia di perangkat CCR ini seperti namanya CCR20416G2S Plus yang berarti perangkat CCR ini memiliki 16 port gigabit ethernet berbeda dengan seri-seri router high-end pada umumnya yang biasanya jumlah port ethernetnya tidak lebih dari 10 buah nah uniknya lagi pada perangkat CCR20416G2S Plus ini itu dia juga sudah dibekali dengan 2 buah switch chip dengan menggunakan switch chip Marvel 88E6393X nah karena disini switch chipnya itu ada 2 berarti port grupnya ini disini juga dibagi menjadi 2 port grup yang pertama itu ada di port 1 sampai port 8 dan yang kedua port grup kedua itu ada di port 9 sampai port 16 nah berarti disini jika teman-teman akan menambahkan switching pada perangkat router ini harap diperhatikan juga apabila mau mengaktifkan hardware offload pastikan yang di bridge itu adalah port-port yang berada di dalam satu grup yang sama selain dibekali dengan 16 port gigabit ethernet perangkat CCR ini itu juga sudah dibekali dengan 2 buah port SFP Plus dengan kecepatan maksimum itu 10 gigabit per second nah uniknya lagi selain memiliki jumlah port yang sangat banyak dan juga memiliki switch chip pada perangkat CCR ini itu juga sudah menggunakan versi 7 stable disini kita bisa coba langsung cek ke perangkat routernya kita cek di sistem router board nah disini terlihat bahwa dari factory firmwarenya itu dia sudah menggunakan versi 7 jadi minimal versi yang digunakan pada perangkat router ini itu adalah versi 7 apabila mau dirubah itu silahkan dirubah ke versi 7 yang beta atau versi 7 yang stable apabila nanti sudah rilis tapi jangan di downgrade ke versi 6 karena dari bawaan pabriknya itu disini sudah menggunakan versi 7 langsung nah selain itu karena perangkat CCR 2004-16G2S Plus ini termasuk perangkat router yang high end perangkat ini itu juga sudah dipekali dengan 2 buah port PSU dimana nantinya di kedua buah AC input ini nanti teman-teman bisa digunakan untuk power redundant jadi apabila disini nanti teman-teman memiliki 2 sumber power yang berbeda itu nanti bisa diletakkan di kedua part AC input ini sehingga nantinya apabila salah satu power supplynya itu mati disini nanti akan langsung terbackup dengan power supply yang lain nah sebenarnya perangkat PSU-nya ini itu juga bisa kita lepas jadi apabila nantinya itu terdapat kerusakan pada PSU-nya ini apabila kita memiliki PSU cadangan dan akan diganti itu proses penggantiannya itu lebih mudah dilakukan oke jadi seperti itu tadi review singkat dari perangkat CCR 2004-16G2S Plus ini dan apabila teman-teman tertarik untuk menggunakan perangkat CCR 2004-16G2S Plus ini langsung saja lakukan pembelian pastinya di citraweb.com sekian video review kita kali ini terima kasih sudah menonton dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya nyalakan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update notifikasi terbaru dari channel kami sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.